Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wadi Chelsea Dengan dim 1925 11158 Dari kelas A Farmasi Saya dari Prokutok Studi Farmasi Fakultitas Rins dan Teknologi Universitas 19 November Pelaka Indikasi obat Captopril Captopril adalah obat berbentuk Tablet yang termasuk golongan ACE inhibitor Yakni obat menghambat Inzim penyebab anggotensi Captopril bekerja dengan Cara menghambat anggotensi Sebuah zat yang Menyucu penyelitian pembeli darah Sehingga aliran darah Ke seluruh tubuh jadi lebih lancar Kemudian fungsi obat Captopril adalah untuk Menentasi hipertensi gagal jantung Penyakit jinjah, akibat diabetes Dan mencegah komplikasi paskara serangan jantung Dosis Captopril untuk hipertensi adalah 25-75 mg dibagi menjadi 2-3 dosis Dosis dapat disesuaikan dengan Tidak keparahan penyakit Menentasi pasien Captopril sebagi diminum sebelum makan Atau dalam tenisi perut kosong Sekitar 1 jam sebelum atau 2 jam setelah makan Efek samping pembaruan Captopril Omennya ditoleransi baik Dan jarang menunjukkan rasi tubuh Untuk efek samping yang mungkin Timbul itu sakit perut Batuk kering Mual Batuk Dan gangguan Pada indera Formacodinamika Captopril Formacodinamika Captopril Untuk Formacodinamika Captopril dapat menyebabkan Hiperkelanin karena menurunkan Adopti aldosteron Sehingga Supplementasi kalium dan penggunaan Diorotik hemat kalium harus dihindari Jika pasien mendapatkan terapi ACEI Batuk kering yang merupakan Efek samping yang dijumpai pada 15% pasien yang mendapatkan terapi ACEI Angiotensi Hormon peptida yang menyebabkan Fosokan tracing Meningkalkan tekanan darah Angiotensi yang merupakan Bagian reminan Angiotensi Yang mengatur tekanan darah Angiotensi juga menerangkai Perlepasan aldosteron dan Cortex Adrenal Untuk meningkatkan Retensi natrium oleh pinjal Mekanisme kerja Proses RAAS Dimulai ketika tubuh Mengalami penggunaan Tekanan darah Desen cara statis Akan mensekresi hormon Enzymatik yang disebut Dengan remin Oleh sel Juta Clomerular Di Clomerulus Ginggal Remin kemudian Akan bersikulasi Di dalam darah Selain Sekresi remin SSS Akan mensekresi Angiotensi Nogen dari hati Angiotensi Nogen akan diubah menjadi Angiotensi 1 Oleh renin Di peradaraan darah Angiotensi 1 Merupakan Kosokonstrictor Ringan Retika melewati Paru-paru Angiotensi Akan diubah menjadi Angiotensi 2 Oleh ACE Di permukaan Angi Endotel Kapiler paru-paru Angiotensi 2 Inilah yang akan Berkatan dengan reseptor ATP 1 Tipe 1 Dan ATP 2 Tipe 2 Sehingga menimbulkan Respon-respon Biologis Yang menjadi Penyebab penyakit Hipertensi Untuk Mekanisme Kaptopril Dapat dilihat Pada gambar Bahwa Kaptopril Termasuk Dalam kulungan ACE Inhibitor Kaptopril Menghambat Perubahan Angiotensi 1 Menjadi Angiotensi 2 Yang akhirnya Mengurangi Penyukatan Angiotensi 2 Ke reseptornya Di membran Otot kolos ini Hal ini Mengaktifkan Protein B Pada otot Membral Yang menyebabkan Penyukuran Produksi IP3 Dan DAG Ini Mengarah Kepengurangan Kalsium Intraseluler Dan Menginaktifasi Enzim Fosfokinase 2 Dan Akhirnya Menutup Jalur Kanal Kalsium Pada Membran Otot Kolos Ini Akan Mengarah Pada Releksi Otot Halus Sehingga Menyebabkan Fosodilatasi Dan Terjadi Penurunan Sekresi Aldosterone Mungkin Itu saja Yang dapat Dajelaskan Dibidikan Kurang Yang Menyelaskan Selanjutnya Dengan Ucapan Wabila Kita Setelah Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax